Sampah warga menumpuk di bantaran Sungai Cisangkui, pemisah dan memakan sebagian bahu jalan di Desa Rancatungku, Kejamatan Pamungpek, Kabupaten Bandung. Belum ada penanganan serius dari pemerintah, warga dan pengendara pun mengeluhkan bau menyengat yang berasal dari sampah tersebut. Warga Desa Rancatungku, Kejamatan Pamungpek, Kabupaten Bandung mengeluhkan sampah yang menumpuk di sekitar bahu jalan alternatif yang menghubungkan beberapa wilayah seperti Katapang, Banjaran, Pamungpek, dan lainnya. Banyak warga dan pengendara merasa tidak nyaman ketika melewati jalur tersebut karena bau yang sangat menyengat dari sampah. Sampah yang berasal dari warga yang tidak peduli akan lingkungan sudah menumpuk lebih dari tiga bulan dan tidak ada pengangkutan sama sekali. Seorang warga yang bekerja sebagai petani, Kusnadi mengaku dirinya sudah geram karena sering melihat banyak orang membuang sampah sambil melewati jalur tersebut. Ia pun berharap pemerintah cepat turun tangan dalam membersihkan sampah di daerahnya. Jadi banyak orang-orang yang dibuang sampah di sini, peringatan sampai ada, tapi tidak dilakukan sampai ada peringatan-peringatan. Sampai dibuang, sesuai dibuang. Ambil dari motor, dari mobil. Kusnadi berharap semua warga dan pemerintah bekerjasama dalam menciptakan lingkungan yang bersih sehingga permasalahan sampah dapat cepat teratasi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.